Seneng gak? Kenapa seneng? Karena boleh pulang. Orang pulang seneng. Contoh lagi, lebaran masyarakat pulang modik. Seneng gak? Kenapa seneng? Pulang. Orang pulang seneng. Sekarang, selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Seneng gak? Ragu-ragu. Mau bilang seneng takut besok. Mestinya seneng pulang. Apa yang bikin pulang yang satu itu kok berat? Kelihatannya dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan. Berakar di hati. Datang saat pulang, tidak siap menghadapi perpisahan. Ada yang bergantung di sini. Pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang enak. Yang kedua, bekal gak cukup. Sengsara di jalan, pulang jadi berat. Gak punya bekal kok pulang? Itu nekat. Belum sempat sholat, modar. Kok berani amat gak punya bekal pulang? Kalau bekal cukup, pulang itu menyenangkan. Kenapa? Itu satu keharusan. Iya, kalau umat-umat terdahulu umurnya relatif panjang. Kalau kita ini mencantau baginda rasul, beliau wafat umur 63. 63 itu standar. Kalau mencantau nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun, 11 bulan. Udah jangan pakai pantangan, apa aja makan lah Pak. Sebulan lagi tuh. Sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Dan Saya bilang mati itu tidak pakai abjad. Kalau pakai abjad, bisa nunggu. Mati bang ngacak. Kadang-kadang kakeknya segar buger, cucunya baik. Kalau mati pakai abjad, enak nunggunya. Tahun ini yang mati A. Tahun depan B. Tahun ikutnya C, lalu D, terus F. Lalu G, lalu H. Saya Z. Repot saya, gak ada yang ngurus. Orang udah habis. Bapak Ibu hadirin, malah aneh. Jam 6 pagi, sopirnya mati. Jam 10 siang, 4 jam kemudian, Mbah Suri Pia yang mati. Sebelum mati, dia pesan sama teman saya, WS Rendra. Mas, saya kalau mati, tolong dikubur di bengkel teater Depok. Monggo, dikubur sama Rendra. Belum seminggu, Rendra yang ngikut. Mati. Satu bulan sebelum Rendra, lebih dahsyat lagi. Michael Jackson, mati. The King of Bob, Raja Bob dunia, mati. Apalagi penyanyi keroncong. Lebih mati lagi. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau, dan perantau harus pulang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu, dengan semangat itu, ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah SWT. Penutup. Isra Mi'rad itu filter. Setelah terjadi peristua itu kelihatan, yang beriman, makin mantap. Ini golongan Abu Bakrashiddiq. Yang kafir, makin kurang ajar. Ini golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Zubyad, dan Abu-Abu lain, kumpul di situ. Yang ragu-ragu, kafir lagi. Ini kristalisasi. Maka dengan memperingati, ditambah dengan semangat sholat berjamaah, ayo kita jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Saya bersyukur, walaupun belum pernah hadir, tapi saya tahu tiap minggu pagi pengajian Kiyochi ini dibanjiri oleh jamaah. Alhamdulillah. Kita doakan beliau diberikan kekuatan. Dan pengajian jalan terus sampai kira-kira kiamat kurang seminggu. Jangan sampai kiamatlah ngeri. Sudara-sudara, itu yang kita perlukan sekarang. Menjaga semangat kebersamaan seperti diajarkan di masjid ini. Cewap, baik, tinggalin. Akhlak masjid. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Kenapa? Tidak ada warga kelas satu di sini. Semua sama di depan Allah. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Lurah, masuk masjid, buka sepatu. Jamat, masuk masjid, buka sepatu. Wali kota, masuk masjid, buka sepatu. Ini Pak yang ngomong dia tuh. Sembarangan tak-tak. Gubernur masuk masjid, buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu, Den. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Kan keadilan di negeri kita ini masih mahal. Hukum masih sering seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, cisingway, pura-pura tenyaho. Itu yang melukai rasa keadilan. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati. Itu yang melukai rasa keadilan. Kalau mau lapor kehilangan ayam, itu harus jual kambing. Ingin menang berperkara, jual sapi. Ngurusin ayam, hilang kok jual kambing, jual sapi. Itu harga keadilan yang harus kita bayar. Karena itu ke depan. Belajar dari sejarah. Kita bukan cuma perlu pemimpin pintar, Tapi juga benar. Malahan lebih baik benar, Enggak tapi pintar. Ketimbang pintar, tapi enggak benar. Capek dibohongi pemimpin yang cuma pinter, Tapi enggak benar. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, jadi buajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame, jadi orang hutan. Gitu. Kita rindu munculnya sosok-sosok macam Umar bin Abdul Aziz. Buntar nih. Itu Umar bin Abdul Aziz, Waktu terpilih jadi khalifah, Yang pertama diucapkan, Inna lillahi wa inna ilahi raja'un. Terpilih jadi presiden, Bukan alhamdulillah, Inna lillahi. Pagi dilantik, Malam pesta. Pesta apa? Dandut? Enggak. Pesta air mata. Dimana? Di mihrab, dalam masjid. Sujud! Sambil berlinang air mata. Istrinya tanya, Bang, Iya sayang. Aku udah dengerin aja, Orang improvisasi. Iya sayang. Abang kan sekarang jadi khalifah. Kenapa nangis, Bang? Itu, Fatima. Itu sebabnya saya nangis. Karena saya dipilih aklamasi secara kebanyakan. Setelah jadi pemimpin yang terbayang oleh saya, yatim piatu yang merintih kelaparan, janda-janda tua yang perlu bantuan, rakyat saya yang belum bisa menemukan haknya secara wajar, saya takut saya solim kepada mereka. Saya nangis. Mohon pertolongan Allah. Pagi dilantik, Malam pesta. Tahajud. Esok harinya, karena pemimpin baru, banyaklah pejabat-pejabat gubernur cari muka. Namanya presiden baru, ada yang kirim emas, pakaian mahal, berlian, mudiara, dikumpulkan sama istrinya. Umar tanya, Fatima? Iya, Bang. Banyak hadiah yang kau terima? Banyak, Bang. Intan, berlian, mudiara, emas. Kau senang? Saya senang, Bang. Oke. Kalau kau senang itu hadiah, intan, berlian, mudiara, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan besok kita cerai. Tapi kalau kau sayang saya, itu hadiah intan, berlian, mudiara, jual! Uangnya masukkan baitul mal untuk ngurus rakyat kita. Apa jawab istrinya? Istrinya pun istri beriman. Gak mentang-mentang istri pejabat. Lalu ikut-ikutan borong proyek suaminya. Kata Fatima, Abang, Iya, sayang. Apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku, Bang. Jual sajalah jual untuk ngurus kepentingan rakyat. Yang nyata-nyata hadiah pribadi dijual ngurusi rakyat. Jangan yang sudah nyata-nyata milik rakyat masih disunatan. Yang antik lagi. Satu malam, satu malam beliau kerja di kamar. Pakai lampu templok. Nulis. Datang seorang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Ada apa? Tidak, cuma mau ngobrol. Ngobrol, ngobrol. Urusan pribadi. Pribadi khalifah. Kita kan teman lama. Oke, baik. Beliau berdiri. Lampunya dipadamkan. Ditiup. Mati. Golap kamar. Ayo kita ngobrol. Tamunya heran. Ya khalifah. Iya. Kita kan mau ngobrol. Iya. Kenapa lampu dimatiin? Begini, mas. Mau tamunya dari Jawa waktu itu. Dengerin aja kenapa sih. Gini lah mas. Tadi waktu sampian datang tuh. Kan sampai lihat saya lagi kerja. Iya. Saya kerja tadi ngurusi rakyat. Tentu. Saya kan pakai lampu. Memang. Lampunya kan pakai minyak. Pasti. Minyaknya kan beli. Iya lah. Belinya pakai uang. Tentu. Uangnya, uang rakyat. Kita mau ngobrol urusan pribadi. Tidak usah pakai minyak rakyat mas. Ayo ngobrol sampai subuh ini. Kalau yang kecil saja orang sudah berhati-hati. Apalagi menghadapi urusan yang jauh lebih besar ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu. Kita memerlukan semangat kebersamaan. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Ini adalah potret terakhir. Baginda Nabi di awal-awal perjuangan didampingi lima figur utama. Pertama. Nabi punya. Syedina Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana. Tempat Nabi tukar pikiran. Kampung itu enak. Kalau ada yang dituain. Yang kedua beliau punya Umar bin Khattab. Al-Futuhad al-Islamiyah. Imam tapi jenderal. Jenderal tapi imam. Gagak. Berani. Untuk Islam. Selesai? Belum. Yang ketiga. Nabi punya Usman bin Affan. Pengusaha tapi santri. Penyandang dana. Umat akan maju. Kalau banyak punya Usman. Yang keempat. Nabi punya Ali bin Abi Talib. Tokoh muda. Tapi intelek. Yang kelima. Beliau punya Khadijah binti Khuailid. Lima figur utama. Bahu membahu. Membantu perjuangan Nabi. Begitulah kita berjuang. Mesti punya segala hal. Mesti punya senjata yang namanya golok. Gergaji. Pisau. Silet. Harus punya. Kapan makanya. Lihat lawannya. Yang kamu hadapi apa? Kumis Pak. Silet. Turun. Yang kamu hadapi apa? Akar kayu nangka Pak. Kampak. Maju. Ini kita sering emosi. Enggak para ruguh. Yang dihadapi kumis. Kampak yang maju. Urusan enggak selesai. Bibir bongkar. Anak-anak muda enggak cukup dibakar emosinya. Berani harus. Berani harus. Nekat. Jangan. Berkorban. Siap. Konyol. Nanti dulu. Mati syahid. Ayo. Mati sangit. Jangan. Berani sama nekat. Tipis loh. Binajit. Berani harus. Nekat. Jangan. Berkorban. Siap. Konyol. Nanti dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya harapkan. Dengan semangat kebersamaan. Saya yakin kita bisa berbuat lebih banyak. Inilah barang krisi kelumit. Ikut tasakur saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Ujiikum wa iya ya bitaqwa Allah. Aku lukau lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.